Sherlock Holmes, The Valley of Fear Oleh Sir Arthur Conan Doyle Bagian 1 Tragedi Burlstone Bab 1 Peringatan Aku berbikir, kataku Seharusnya aku berbuat begitu juga, kata Sherlock Holmes mengomentari dengan tidak sabar Aku yakin aku adalah salah satu makhluk hidup yang paling tahan banting Tapi kuakui aku jengkel juga mendengar selaannya yang sinis tersebut Sungguh Holmes, kataku pedas Kau terkadang agak keterlaluan Ia terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri untuk segera bereaksi terhadap omelanku Ia menumpukan diri pada tangannya, sarapan di hadapannya Tidak disentuh Dan menatap selai kertas yang baru saja dikeluarkannya dan dalam amplop Lalu ia mengambil amplopnya Mengacungkannya ke arah cahaya Dan dengan berhati-hati mempelajari bagian luar dan tutupnya Ini tulisan porlog Katanya sambil berpikir Aku hampir pasti kalau ini tulisan porlog Walaupun baru dua kali melihatnya sebelum ini Huruf Yunani E dengan lengkungan atasnya yang unik sangat khas Tapi kalau ini tulisan porlog Pasti masalahnya amat sangat penting Dia berbicara lebih pada diri sendiri daripada padaku Tapi kejengkelanku sirna karena rasa penasaranku bangkit mendengarnya Siapa porlog Tanyaku Porlog Watson Adalah nom de plume Sekadar identitas Tapi di belakangnya Terdapat kepribadian yang dapat berubah-rubah dan licin Dalam surat sebelumnya Ia terang-terangan memberitahuku bahwa nama itu bukan nama aslinya Dan menentangku untuk melecaknya di antara jutaan penduduk kota besar ini Porlog penting bukan bagi dirinya Tapi bagi orang besar yang berhubungan dengannya Bayangkan dirimu sebagai seekor ikan pilot bersama ikan hiu Jakal dan singa Apapun yang tidak berarti Tapi berdampingan dengan sesuatu yang menakutkan Bukan hanya menakutkan Watson Tapi juga berbahaya Berbahaya pada tingkat yang tertinggi Karena itulah ia menarik perhatianku Kau pernah mendengarku bicara tentang Profesor Moriarty? Penjahat ilmiah yang terkenal Terkenal di kalangan penjahat seperti Memalukan sekali Watson Gumam Holmes dengan nada merendahkan Aku mau mengatakan Seperti ia tidak dikenal masyarakat Bagus Bagus sekali Seru Holmes Kau mulai mengembangkan selera humor yang tidak terduga Watson Yang harus kuas padai Tapi menyebut Moriarty penjahat sama seperti menjemarkan nama baik Dan disanalah letak kehebatannya Rencana terhebat sepanjang masa Organisator setiap kejahatan Otak pengendali dunia bawah tanah Otak yang bisa membentuk atau mengacaukan nasib negara-negara Itulah orangnya Tapi ia begitu jauh dari kesediagaan masyarakat Begitu kebal dari kritik Begitu mengagumkan dalam pengelolaan dan penjagaan diri Sehingga untuk kata-kata yang baru saja kau ucapkan Ia bisa menyeretmu ke pengadilan Dan menguras pensiunmu selama setahun Sebagai ganti rugi Atas pencemaran nama baiknya Bukankah ia penulis The Dynamics of an Asteroid Buku berisi matematika murni yang begitu hebat Sehingga katanya Tidak ada orang di kalangan persilmiah yang mampu mengkritiknya Orang ini yang hendak di fitnah Dokter bermulut kotor dan profesor yang di fitnah Itulah peran kalian masing-masing Genius, Watson Tapi memang kalau aku harus berteman dengan orang yang lebih rendah darimu Riwayat kita pasti akan segera tamat Izinkan aku melihat surat itu Suruhku keras Tapi kau tadi sedang membicarakan orang bernama Porlock ini Ah, ya Orang yang mengaku bernama Porlock ini merupakan mata rantai dalam rangkaian keterkaitan yang lebih besar Antara kita saja Porlock bukanlah mata rantai yang kuat Ia satu-satunya kelemahan dalam rantai itu Sepanjang yang bisa keuji hingga sekarang Tapi mata rantai yang lemah akan melemahkan seluruh rantai Tepat sekali Watson yang baik Oleh karena itu posisi Porlock sangat penting Dipacu keinginan lemah untuk bertindak benar dan didorong lembaran 10 pound Yang sesekali dikirimkan kepadanya melalui metode yang cerdik Ia pernah satu atau dua kali memberiku informasi tentang apa yang akan terjadi Informasi yang bernilai tinggi Bernilai tertinggi karena menggansipasi dan mencegah kejahatan Bukan membalas Aku tidak ragu Kalau kita memiliki pemecah sandinya Kita akan mendapat tibuk bahwa bentuk komunikasi ini pun sesuai dengan Yang gue katakan tadi Sekali lagi Holmes meretakan kertas itu di piringnya Dan tidak digunakan Aku beranjak bangkit dan sambil membungkuk di belakangnya Menatap tulisan misterius tersebut Yang berbunyi sebagai berikut Apa pendapatmu Holmes? Jelas sekali ini usaha untuk menyampaikan informasi rahasia Tapi apa gunanya pesan sandi tanpa mecah sandinya? Dalam hal ini sama sekali tidak ada Kenapa kau mengatakan dalam hal ini? Karena banyak sandi yang bisa kupecahkan semudah membaca apokrifa Di kolom berita orang hilang Hal-hal kasar semacam itu Bisa menghibur otak tanpa melelahkannya Tapi ini berbeda Ini jelas merupakan referensi terhadap kata-kata di sebuah halaman buku Sebelum aku diberitahu Halaman mana dan buku apa Aku tidak bisa berbuat apa-apa Tapi kenapa ada tulisan Douglas dan Burlstone? Jelas karena kata-kata itu Tidak ada halaman yang bersangkutan Kalau begitu Kenapa ia tidak menunjukkan bukunya? Kecerdasan alamiahmu Watson Kepintaran yang dikagumi teman-temanmu Jelas tidak akan membuatmu memasukkan pesan dan pemecah sandinya ke dalam amplop yang sama Seandainya surat tersebut salah kirim Sandimu akan seketika terbongkar Kenyataan yang ada sekarang Harus terjadi kesalahan yang sama terhadap kedua-duanya sebelum pesan tersandi itu bisa merugikan siapapun Kiriman pos kedua kita sekarang sudah terlambat Dan aku pasti terkejut Kalau tidak menerima surat berisi penjelasan atau yang lebih mungkin Buku yang menjadi pemecah sandi ini Perhitungan Holmes terbukti Suatu beberapa menit kemudian Muncul Billy si pelayan Sambil membuah surat yang kami nantikan Tulisannya sama Kata Holmes sambil membuka amplopnya Dan ditendatangani Tambahnya dengan penuh semangat Saat membuka lipatan surat Ayo kita mulai mendapat kemajuan Watson Tapi alisnya berkerut saatnya mulai membaca isinya Wah wah ini sangat mengecewakan Watson aku khawatir semua harapan kita ternyata Kata sia-sia Aku yakin Orang bernama porlog ini tidak akan menimbulkan bahaya Dear Mr. Holmes Katanya Aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh Terlalu berbahaya Ia mencurigai diriku Aku bisa melihat kalau ia mencurigai diriku Ia mendatangiku secara tidak terduga Sesudah aku menuliskan alamat di amplop ini Dengan niat mengirimkan pemecah sandinya kepadamu Aku berhasil menutupinya Kalau ia sudah melihatnya Situasiku pasti sangat sulit Tapi aku membaca kecurigaan Dalam pandangannya Harap bakar pesan tersandinya Yang sekarang tidak berguna lagi bagimu Tertanda Fred Borlock Holmes duduk diam sambil mempermainkan surat tersebut selama beberapa saat Dan mengerutkan kening sambil menatap perapian Bagaimanapun juga Katanya pada akhirnya Mungkin tidak apa-apa Mungkin hanya perasaan yang bersalahnya Karena mengetahui dirinya pengkhianat Ia mungkin membaca adanya tuduhan dalam pandangan orang lain Orang lain itu Kuduga Profesor Moriarty Pasti Kalau ada orang lain dari pihak sana Bicara tentang Iya Kau tahu siapa yang mereka maksud Hanya ada satu Iya Yang menonjol bagi mereka semua Tapi apa yang bisa dilakukannya Hmm Itu pertanyaan besar Kalau kau berhadapan dengan salah satu orang terpandai di Eropa Dan dia didukung semua kekuatan kegelapan Kemungkinannya sangat tidak terbatas Pokoknya Borlock ini jelas ketakutan setengah mati Coba bandingkan Tulisan di surat dengan yang di amplop Yang menurutnya ditulis sebelum kunjungan yang menakutkan itu Di amplop tulisannya Jelas dan tegas Di surat Hampir-hampir tidak bisa dibaca Kalau begitu Kenapa ia menulis surat segala Kenapa ia tidak melupakan semuanya saja Karena ia takut Aku akan melidiki dirinya Dan mungkin Akan membawa masalah baginya Tidak ragu lagi Kataku Ku ambil pesan tersandinya Dan mengamatinya dengan liti Memikirkan bahwa ada rahasia penting Yang tersembunyi di sini Yang mustahil untuk dipecahkan Bisa menyebabkan orang jadi sinting Sherlock Holmes telah mengesampingkan sarapannya yang tidak tersentuh Dan menyulut pipa yang merupakan pendampingnya saat berpikir keras Aku penasaran Katanya Sambil menyandar kursi dan menatap langit-langit Mungkin ada hal yang terlewatkan oleh kecerdasan masyivalimu Coba kita pertimbangkan masalah ini dengan menggunakan logika murni Orang ini menggunakan sebuah buku Itu titik awal kita Titik awal yang lemah Mari kita lihat apakah kita bisa memperkecil kemungkinannya Kalau kupusatkan pikiranku pada masalah ini Rasanya kita bisa memecahkannya Apa indikasi yang ada tentang buku ini Tidak ada Well, well Jelas tidak seburuk itu Watson Pesan tersandi ini dimulai dengan angka 534 yang besar bukan Kita boleh beranggapan bahwa 534 adalah halaman yang dimaksud sebagai pemecah sandinya Jadi, buku yang kita cari itu tebal Itu jelas merupakan petunjuk Indikasi apa lagi yang kita miliki mengenai buku yang tebal ini Sandi berikutnya adalah C2 Apa pendapat menggunai sandi ini Watson? Tidak ragu lagi Chapter Bab 2 Bukan itu Watson Aku yakin kau pasti setuju bahwa dengan memberitahukan nomor halamannya Bab keberapa menjadi tidak penting Juga Kalau halaman 534 masih termasuk dalam bab kedua Panjang bab pertamanya Pasti sangat luar biasa Kolom Kolom Seruku Cemerlang Cemerlang Watson Kau benar-benar luar biasa pagi ini Kalau ini bukan kolom Berarti aku tertipu habis-habisan Jadi sekarang kau lihat Kita mulai membayangkan sebuah buku yang tebal Dicetak dengan kolom ganda Yang masing-masing cukup panjang Karena salah satu kata diberi angka 293 dalam dokumen ini Apakah kita sudah mencapai batas logika? Rasanya begitu? Jelas kau sudah tidak adil pada dirimu sendiri Satu hal lagi Watson Seandainya Bukunya merupakan buku langka Ia pasti sudah mengirimkannya kepadaku Tapi sebaliknya Sebelum rencananya berantakan Ia berniat untuk mengirimkan petunjuk mengenai bukunya Melalui surat yang kedua ini Ia mengatakan begitu dalam suratnya Hal ini tampaknya menunjukkan Kalau buku tersebut pasti bisa kutemukan dengan mudah Ia memilikinya Dan ia membayangkan aku juga memilikinya Pendeknya Watson Buku ini sangat umum Apa yang kau katakan jelas masuk akal Jadi kita sudah membatasi bidang pencarian kita Kesebuah buku yang tebal Dicetak dengan kolom ganda Dan sangat umum digunakan Alkitab Suruhku dengan penuh kemenangan Bagus Watson, bagus Tapi kalau boleh kukatakan Masih kurang Kalaupun aku menerima pujian itu untuk diriku sendiri Sulit sekali bagiku untuk membayangkan buku lain yang lebih mustahil Untuk berada di dekat salah satu rekan Moriarty Lagipula Edisi Alkitab begitu banyak Sehingga kurasa sulit bagi dua buku yang untuk dicetak dengan tata letak yang sama persis Ini jelas buku yang sudah distandarisasi Ia mengetahui dengan pasti Kalau halaman 534 di bukunya Akan tepat sama seperti halaman 534 di bukuku Tapi jarang sekali ada buku-buku yang bisa sama seperti itu Tepat sekali Justru faktor inilah yang menyelamatkan kita Pencarian kita sudah dipersempit ke buku-buku terstandarisasi Yang mungkin dimiliki setiap orang Bradshaw Ada kesulitannya Watson Perbendaharaan kata Bradshaw tegang dan tegas Tapi terbatas Pemilihan kata-katanya Rasanya mustahil bisa membuat pembaca menangkap pesan umumnya Kita dapat mengesamingkan Bradshaw Aku khawatir Kamus juga tidak bisa memperhitungkan dengan alasan yang sama Lalu apa yang tersisa kalau begitu? Almanak Bagus sekali Watson Aku pasti sudah melakukan kekeliuran besar Kalau tebakanmu tidak benar Almanak Coba kita pertimbangkan with takers almanak Almanak itu banyak digunakan Jumlah halapannya cukup besar Cetakannya menggunakan kolom ganda Sekalipun perbendaharaan katanya agak tergatas pada awalnya Kalau tidak salah ingat Pada bagian akhirnya cukup banyak Ia mengambil buku tersebut dari mejanya Ini halaman 534 kolom kedua Bagi yang membahas perdagangan dan sumber-sumber daya di India Inggris Catat kata-katanya Watson Kata ketiga belas adalah mahrata Sayangnya bukan awalan yang terlalu menjanjikan Kata ke-127 adalah pemerintah Yang cukup masuk akal Sekalipun agak tidak relevan bagi kita Dan Profesor Moriarty Sekarang kita coba lagi Apa yang dilakukan pemerintah mahrata? Wah Kata berikutnya Adalah blue babi Kita keliru Watson Pemecahannya salah Ia berbicara dengan penuh semangat Tapi kerutan di alisnya yang lebat Menunjukkan kekecewaan Dan tidak senang Menatap perapian Kesunyian yang panjang tiba-tiba dipecahkan Seruan Holmes Yang melesat ke lemari Mengambil buku kedua yang telah mengguning sampulnya Kita kena batunya Watson Karena terlalu mengikuti perkembangan Serunya Kita sudah mendahului zaman Dan mendapat hukuman yang biasa Karena sekarang sudah tanggal 7 Januari Sudah sewajarnya Kita mengambil almanak yang baru Besar kemungkinan kalau Portlock menulis pesannya Berdasarkan edisi yang lama Tidak ragu lagi Kalau ia pasti memberitahukannya Dalam surat yang seharusnya ditulisnya Sekarang kita coba Apa yang ada di halaman 534? Kata ke-13 adalah There Yang lebih menjanjikan Kata ke-127 adalah There is Mata Holmes berkilau-kilau penuh semangat Dan jemarinya yang kurus Dan gugup bergerak-gerak Saat ia menghitung kata-katanya Bahaya Hahaha Berhasil Cetat Watson Ada bahaya yang akan segera datang Lalu tertulis nama Douglas Kaya Pedalaman Sekarang D Burlstone House Burlstone Kerahasiaan Mendesak Selesai Watson Apa pendapatmu mengenai logika murni dan hasilnya? Kalau saja pedagang sayuran menjual makota daun salam Aku pasti menyuruh Billy untuk mengambilnya Aku menatap pesan aneh yang kutulis Sementara ia memecahkan sandinya Di atas kele kertas di pangkuanku Cara yang aneh dan kacau untuk menyampaikan maksudnya Kataku Sebaliknya Ia justru hebat Kata Holmes Kalau kau mencari sebuah kolom berisi kata-kata yang kau butuhkan Untuk mengatakan maksudmu Sulit sekali untuk mendapatkan semua kata yang kau perlukan Kau terpaksa membiarkan sebagian pesanmu tergantung pada kecerdasan penerima suratmu Maksudnya cukup jelas Ada kejahatan yang dijerancanakan Terhadap seorang bernama Douglas Siapapun ia Yang adalah seorang hartawan di pedalaman Ia yakin Ia menggunakan kata confidence Karena tidak menemukan kata confidence Urusan ini mendesak Itu hasilnya Dan benar analisis yang teliti Holmes memancarkan kegembiraan seniman Sejati yang menghasilkan karya yang lebih baik Seperti kedukaannya Bila hasilnya tidak sesuai harapan Ia masih tertawa karena keberhasilannya Sewaktu Billy membuka pintu dan Inspektur McDonald dari Scotten Yard Dipersilakan masuk Saat itu merupakan awal tahun 80an Dan Alec McDonald masih jauh dari ketenaran nasional yang sekarang diraihnya Ia anggota muda Holmes sudah dua kali membantunya meraih keberhasilan sepanjang karirnya Dengan imbalan Kebahagiaan karena berhasil memecahkan kasus-kasus tersebut Untuk analasan inilah Orang Skotlandia tersebut sangat sayang dan hormat pada kolega amatirnya Dan ia menunjukkannya dengan bersikap jujur Saat mengonsultasikan setiap kesulitannya dengan Holmes Orang yang rata-rata biasanya tidak mengakui Ada yang lebih hebat daripada dirinya sendiri Tapi orang berbakat seketika mengenali kejeniusan Dan McDonald cukup berbakat dalam profesinya Untuk memungkinkannya Menerima kenyataan bahwa Meminta bantuan seseorang yang telah terkenal di Eropa Bukanlah tindakan yang hina Holmes tidak mudah membina persahabatan Tapi cukup toleran terhadap pria Skotlandia bertubuh besar Dan tersenyum saat melihat kedatangannya Kau rajin sekali bekerja Mr. Mac Katanya Kuharap kau berhasil mencapai tujuanmu Tapi aku khawatir kunjunganmu sepagi ini Berarti ada yang tidak beres Akan lebih sesuai dengan kenyataan Kalau kau mengatakannya harap Bukannya khawatir Mr. Holmes Jawab inspektur tersebut sambil tersenyum Well Mungkin sedikit minuman bisa mengusir dinginnya pagi Tidak aku tidak merokok Terima kasih Aku harus bergegas karena jam-jam awal Sebuah kasus sangat berharga Sebagaimana yang lebih kau ketahui Daripada orang lain Inspektor tersebut tiba-tiba berhenti Dan tertegun menatap kertas di meja Kertas yang tadi kutulisi Pesan membingungkan tersebut Douglas Serunya Burlstone Apa ini Mr. Holmes? Bung Ini sihir Dari mana kau mendapatkan nama-nama itu? Ini Sandi yang Dr. Watson dan aku pecahkan Tapi kenapa? Ada apa dengan nama-nama ini? Inspektor tersebut menatap kami bergantian dengan pandangan tertegun Hanya saja Katanya Mr. Douglas dan Burlstone Manor telah dibunuh secara brutal semalam Terima kasih Terima kasih